Halo teman-teman kembali lagi dengan Om Oto dan hari ini Om Oto sedang berada di otoban Jatiwaringin lagi Nah Om Oto hari ini mau kasih beberapa velg referensi untuk Kalia Sigra dan Avanza Nah untuk Kalia dan Sigra ini PCD-nya 4x100 jadi 4 baut jaraknya itu 100mm Dan kalau misalkan buat Avanza itu dia PCD-nya 4 tapi 114 nah sebentar kita lihat ke dalam Oke ya tapi jangan lupa juga nih selama bulan Ramadan kuasa-kuasa ya kita ada paket Ramadan nih Velg dan ban mulai dari 3,9 jutaan nggak ikut pulang kampung tetap ganti velg dan ban tuh Karena kan tahun ini kita nggak bisa pulang kampung dong tau dong ya kan jadi kita bikin promo ini Nah kenapa ini desainnya jelek ini Om Oto juga kemarin ngelihat nih sebelah kirinya Maaf bannernya jelek yang biasa desain kesel nggak bisa pulang kampung Nah ini sih termasuk lucu nih kreatif dari otoban sih lucu-lucu juga nih buat ngelihat gini Om Oto juga rada sedikit kocak nyatnya oke kita lanjut lagi nih Nah ini buat penampakan bagian luar otoban jadi waringin kita pas masuk aja udah disuguin Sama pelok-pelok JDM ini contohnya ini salah satunya ini cocok untuk Kalia sama Sigra Dia ring-15 PCD-nya 4x100 ini dia replika NK sebelahnya juga replika NK dia NK Spider ini juga 5x100 Jadi kan standarnya Kalia masih gra itu dia ring-14 PCD-nya 4x100 Nah ini dia pas nih Naik 1 inci bannya ya ditipisin dikit lah biar kelihatan keren Nah disini banyak nih 4x100 juga ini 4x100 Tapi ini semua bergaya GDM Oke kalau misalkan yang mau bergaya racing eh bergaya racing sorry bergaya stance racing Replika Mugen Tapi rada keluar dari itu ya tadi tema karena Mugen itu dia buat Honda Sebelahnya ada replika BBS dan ini replika Walk ini juga bisa semua Ini tinggal otoman pilih mau yang mana nah coba kita masuk ke dalamnya Nah ini penampakan dari bagian dalam otoban Jatiwaringin Sebelah sini ini banyak banget velg-velg contohnya kayak ini Ini dia ring-17 PCD-nya 400 dan 4x114 Jadi bisa buat Avanza, Xenia, Kalia, dan Sigra Ini bisa nih, ini cocok buat main stance Ini juga dia replika Rotiform LM5T Ini PCD-nya 4x100 dan 4x114 Jadi bisa, cuman kalau 17 itu Kalau Omoto bilang kalau buat kalian sedikit agak besar ya Jadi takutnya itu dia terlalu berat Makanya Omoto saranin buat yang bagian luar air tadi 15 naik 1 inci Sedangkan kalau misalkan buat Avanza Karena dia rongga dari bannya itu dia lebih besar Jadi Omoto masih bisa kasih saran dia menaik ke 17 Nah kalau buat racing dia juga bisa nih pakai ini Tinggal otoman semua itu pengen yang mana Kita lanjut, misalkan nggak mau 15, nggak mau 17 Omoto cari dong 16 Ada Ini replika Avanza RG Tapi ini 4x100 ya Ini cocok buat kalian masih graf Kita cari lagi Sebentar, nah ini Ini replika Wakiwami Ini 4x100 dan 4x114 Lebarnya kita bermacam-macam Cuman Omoto saran kalau misalkan dia buat pakai harian 7,5 sampai 8 itu cukup lah lebarnya Karena kalau misalkan lewat dari situ Otoman akan sedikit kesusahan dengan bawa jalannya Misalkan dia bannya itu terlalu keluar Atau fittingan dari suspensing itu menghajar dari fender itu macam-macam Kayak Avanza itu belakangnya itu mesti offsetnya itu sekitar 40an Kalau nggak kalau dia di bawah 40 itu dia belakangnya itu sedikit keluar Kalau misalkan otoman mau yang bergaya elegan ini tadi bisa dijadiin pilihan Ini 4x100, 4x114 Jadi Avanza Senia, Calia, Sigra bisa Ini dia sedikit racing tapi racingnya lebih ke racing-racing stance kali ya Karena dia sedikit lebih lebar dari bibirnya juga lebih lebar 4x100, 4x114 Jadi Calia, Sigra, Avanza Senia juga bisa Nah kalau buat ini nih Ini vel kekinian Kenapa? Karena face-nya itu gurat pelangi Brush pelangi ya, brush pelangi Terus lips-nya itu dia anodice merah Ini keren banget Kalau dipasangin di mobil warna hitam, kayaknya keren ya Ini 4x100 sama 4x114 Gimana otoman semua? Keren-keren kan velg-velg pilihan dari Om Oto Nah pokoknya kalau misalkan otoman mau coba atau mau beli velg Tinggal dateng aja ke toko otoban terdekat dari rumahnya otoman semua Oke tinggal dateng, tinggal bilang otoman pengen ganti velg modulnya seperti ini Tapi bingung nih mau gimana, coba pasangin dong, boleh Pokoknya tapi jangan lupa setelah dicoba dibeli Jangan nanti pas dipakai langsung galau Itu biasanya sih begitu Tapi intinya Cara yang paling gampang dari modifikasi mobil itu adalah penggantian velg Itu langsung berubah semuanya jadi keren Oke, kita tunggu untuk next vlog Bye 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 Bye